Intro Di awal tahun 2022, masyarakat khususnya ibu-ibu disambut dengan kabar yang tidak sedap, yakni melambungnya harga minyak goreng jenis curah. Di pasar tradisional lagi kota Blitar, harga minyak goreng curah telah menembus di angka 18.000 rupiah per liternya, padahal harga normalnya hanya 11.000 rupiah. Sejumlah pedagang menyambut naiknya harga minyak goreng curah ini terjadi sejak beberapa pekan terakhir kenaikan harga akibat tersendatnya pasokan minyak ke pasar. Salah seorang penjual minyak goreng curah, Dwi Arianti mengatakan, minyak goreng curah ini biasanya dikirim ke tokonya tiap 2 hari sekali, akan tetapi saat ini pasokannya kerap terlambat, hingga beberapa hari. Akibat mahalnya minyak goreng curah ini, pembeli menjadi semakin sepi. Pembeli kini banyak beralih ke dalam minyak goreng kemasan, meski harganya terpaut lebih mahal. Pembeli kini banyak beralih ke dalam minyak goreng ke dalam minyak goreng ke dalam minyak goreng. Dampaknya ke penjualan seperti apa, Bu? Ya, agak sepi. Agak sepi, ya? Agak sepi, ya. Kalau sebelumnya harganya berapa, Bu? Minyak goreng itu harga normalnya? Harga normalnya? Dulu ya? Iya. Dulu, Pak, 11.500-11.000. Mahalnya minyak goreng saat ini, masyarakat berharap, pemerintah segera untuk menstabilkan harga agar beban rakyat tidak semakin bertambah. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV Dari Blitar, Dari Blitar, Dari Blitar, Dari Blitar. Dari Blitar, Dari Blitar.